Apakah Anda pernah melihat orang-orang dalam hidup ini yang mudah sekali marah? Mudah tersinggung? Suka ngambek? Suka mendendam, membenci, dan iri hati? Saksikan video saya berikut ini, saya akan membahas 7 ciri orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan ini sudah pernah saya posting di Instagram saya. Jika Anda penasaran, silahkan cek di Instagram saya dan saya akan mulai video ini setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Oke, kalau Anda sudah siap sambil saksikan video ini mari kita mulai ciri kecerdasan emosional pertama yaitu orang yang mudah tersinggung. Pernahkah Anda di kantor, di rumah, di tempat bisnis, atau di mana saja mudah sekali melihat orang-orang di sekitar Anda yang gampang tersinggung? Anda bicara sedikit saja, dia sangat sensitif. Ini menandakan bahwa kecerdasan emosional mereka cukup rendah. Lalu yang kedua, orang-orang yang kecerdasan emosinya lemah itu mudah sekali atau mereka suka menyalahkan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan dan tak jarang mereka sering menyalahkan dirinya sendiri terhadap keputusan-keputusan yang mereka sudah buat, sudah lakukan, dan seterusnya. Maka perhatikanlah hal-hal ini. Mulai sekarang, jangan suka menyalahkan. Nomor tiga, orang yang kecerdasan emosinya rendah itu seringkali mudah mencurigai orang lain. Jadi setiap langkah tindakan dia, dia itu pertama kali mikirin orang. Apakah orang ini baik, jujur, atau tidak? Dia selalu mencari-cari ke dalam dirinya apakah orang-orang ini menguntungkan buat dirinya, mengancam buat dirinya, membahayakan dirinya, dan seterusnya. Kalau di pekerjaan, di kantor, dia selalu curiga apakah temannya akan menggantikan posisinya atau apakah nanti atasannya lebih suka sama temannya, dan seterusnya. Selalu ada kecurigaan di dalam diri mereka. Kemudian, yang nomor empat, orang yang kecerdasan emosinya rendah itu adalah orang-orang yang sulit percaya pada orang lain, pada situasi, pada dirinya sendiri. Sehingga mereka menjadi peragu, suka ragu-ragu dalam melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Jadi, dengan kepercayaan diri yang rendah inilah yang membuat mereka sering pelin-pelan. Mereka menjadi bingung. Akhirnya apa? Mereka sering menunda-nunda terhadap apa yang mereka lakukan. Ketika dia sulit mempercayai segala sesuatu, maka disitulah dia akan stagnan. Ketika mau maju, dia terlalu banyak berpikir. Ketika dia berhenti, dia pun juga berpikir. Nah, ini harus Anda ketahui. Yang kelima, orang yang kecerdasan emosinya rendah adalah mereka merasa tidak dipahami atau tidak dimengerti. Seringkali, mereka sering mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, kenapa sih orang-orang tidak mengerti aku, kenapa sih orang tidak memahami apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan. Dia merasa tidak dimengerti. Padahal, teman-temannya, apakah di kantor, dimanapun berada, di rumah, di keluarga, semua orang peduli sama dia. Semua orang memperhatikan dia. Semua orang mengerti dia. Tetapi, karena tipikalnya dia adalah mudah tersinggung, suka menyalahkan, mencurigai orang lain, sulit percaya, maka dia akan masuk yang nomor lima. Merasa tidak dimengerti. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Nomor enam, orang yang kecerdasan emosinya rendah, itu mudah cemas, mudah khawatir. Karena ada hal-hal yang membuat dalam dirinya itu terpacu. Salah satunya diantaranya adalah dia sulit percaya. Karena sulit percaya sama satu hal dalam hidup ini, maka dia selalu mencari-cari di dalam dirinya hal-hal untuk melakukan pembuktian, untuk melakukan pembenaran, dan untuk melakukan cross-check. Saking seringnya melakukan cross-check, dia selalu berpikir ke masa depan. Jangan-jangan nanti begini ke depannya. Jangan-jangan dulu di masa lalu saya, pernah begini, nanti dia akan menipu saya di depan. Dia akan membohongi saya ke depan. Inilah penyebabnya mereka mudah cemas dan sering merasa khawatir. Dan kecerdasan emosi orang yang rendah, nomor tujuh adalah mereka orang-orang yang mudah emosi. Jadi mereka tidak mampu mengelola, mengontrol dirinya, sehingga ledakan emosionalnya itu bisa merugikan dan menyakiti orang lain. Jadi disinilah kita perlu belajar untuk mengidentifikasi dan mengenali apakah kita termasuk orang-orang atau pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Nah nanti pada video berikutnya, saya akan membahas apa saja komponen-komponen dari kecerdasan emosional yang Anda wajib ketahui, wajib Anda kuasai, dan wajib Anda terapkan untuk menciptakan kehidupan Anda yang lebih harmonis, lebih baik, lebih seimbang, lebih sehat tentunya, dan lebih mampu berpikir ke depan untuk menciptakan apapun yang Anda inginkan. Nah jika Anda mengalami pengalaman-pengalaman di mana ukuran dari kecerdasan emosi dari 1 sampai 7 tadi saya sebutkan ada di antaranya, teman-teman pernah melihat, merasakan? Silahkan komen di bawah ini, saya akan cari siapa yang komen paling baik, saya akan kasih hadiah e-book saya yang berjudul The Power of 3 Detik dan Anda bisa mendapatkan bagaimana Anda bisa mengenali mekanisme kerja otak Anda itu di bagian bab-bab yang ada di buku ini. Silahkan baca nanti di e-book saya dan pertama kali silahkan komen. Silahkan komen dan saya ingin mengundang Anda juga jika seandainya Anda bisa mengelola atau menggunakan kecerdasan emosi Anda dengan baik, apa yang Anda mau lakukan dalam hidup ini? Silahkan juga dikasih komen apa harapan Anda jika mampu mengelola kecerdasan emosi Anda? Silahkan tulis jawabannya di komen, saya akan baca, saya akan cari komen yang terbaik, komen yang menginspirasi, kemungkinan saya akan bahas pada video saya berikutnya, kita akan diskusikan lebih lanjut lagi, maka komen Anda sangat menentukan bagaimana kita bisa belajar secara bersama-sama, secara gratis bersama saya. Oke, jangan bilang-bilang, bersama saya, Coach Pira, Salam Mantra Hati, Management Transformasi, Harapan dan Tindakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!